Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembongkaran ya tapi sebelum dibongkar kita akan coba cek dulu untuk memastikan jenis kerusakan TV Red ini ya ini tipinya merk Samsung 49 inchnya di sini lampu indikatornya menyala setelah dicolok ke sumber listrik tapi tidak menampilkan layar dan ada suara berdecit seperti konslet ya ini menurut informasi dia kena kena air ya ketemu kena air ke kena bocor atau apa ya Oke kita akan langsung aja membongkar LED TV Samsung 40 inch ini ya ini lumayan agak berat ya dan agak ariskan juga ya untuk membongkar TV 49 inch ini ya pagi dilakukan sendiri karena beresiko ya resikonya sangat besar sekali kalau kita tidak hati-hati membongkar LED TV ini ya kita senderkan sini dulu ya agar nanti pas membongkai membukanya kita bisa aman ya Oke kita coba untuk bersihkan dulu ini ada bekas air ini bisa dilihat untuk modelnya ya Hai model Samsung TV kali di Samsung Oh ya di sini ya kalau 49k 5100 ak ya untuk modelnya Oke kita akan langsung membongkarnya saja ya untuk bagian cover belakang di sini saya juga pertama kali yang membongkar tipe Samsung yang 49 inch di sini saya lihat tidak ada scrub ya tak di bagian mana ya atau ada ada scrubnya ini Oke kita akan bersihkan dulu di sini karena masih banyak air Oke karena kesulitan juga ya kalau posisi berdiri ini kita akan coba di tidurin ayah tolong kurban aja nanti ya biar gampang untuk membongkarnya hai 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 karena ya gariskan juga ya kalau tipis gede ini nanti layarnya pecah malah tambah parah ya tambah repot lagi seperti itu hai hai oke kita akan coba tidurkan dulu ya kita akan coba cari dimana letak Hai skrup atau bautnya ya hai 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 ya kita akan pastikan dulu untuk kameranya ya karena kalau ini tidak masuk semuanya gambarnya jadi disini saya menggunakan kamera handphone ya bukan kamera digital atau sejenisnya ya Hai karena belum punya ya belum kebeli intinya mudah-mudahan doa-doa dari pada kalian para penonton semua yang setia mendukung channel ini bukan saya agar channel ini bisa berkembang dan bisa lebih menyajikan informasi yang bermanfaat Oke kita akan coba disini kita harus mencongkel ya karena disini ada skrupnya cuman Hai satu biji ya di bagian deket hai 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 Oke kita akan coba bercongkel satu persatu karena ini bahannya plastik semua ya Hai kesulitan juga ini gimana kita nah ini cuman satu aja skrupnya Hai jadi dia mengandalkan kancingan ya kancingan dari kapal belakang ke bodi ke bodinya itu ya oke di sini masih kita lihat dulu dia ke arah mana ya karena kalau kita paksa takutnya dia patah Hai jadi harus sati-hati ya Hai kini sudah terbuka bagian bawahnya ini ini bagian tutup kunciannya sebelah dari ujung ke ujung dan ada di bagian tengah juga ya Oke ini sudah nah ini sudah udah mulai terbuka ya Oke sudah terbuka tapi masih ada kunciannya sini satu lagi seperti ini kayak Hai Oke ini sudah terbuka untuk cover belakangnya Oh ya seperti ini kita akan amankan dulu ya Hai Oke kita akan coba lihat dalamannya kita akan coba melakukan pengecekan tapi disini masih ada bekas air ya banyak air yang masih tersisa di bagian Hai bodi TV dan ada sebagian di ini ya di mentor juga ada mungkin ini bekas kena lembab kena air atau gimana ya yang menyebabkan yang menyebabkan TV ini jadi mati Hai dan hanya stand by saja Hai yang disini di bagian ini banyak air ya Oke kita akan coba keringkan dulu ya Nah jangan dulu dihidupkan nanti takutnya kalau dihidupkan dia akan tambah parah ya konsletingnya kita disini saya menggunakan blower ya oke di sini untuk bagian power supply juga masih ada lembabkan air ya dan di bagian bawahnya juga ini masih banyak air yang masih nempel di bagian sela-sela Hai cover depannya ini mungkin bagi teman-teman yang punya kasus yang sama silakan sharing informasi ya di kolom komentar Hai kalau berkenan Hai kita akan coba lihat di bagian ini masih ada sisa-sisa air ya hai 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 kenapa disini saya menggunakan soal apa blower ini karena agar cepat kering ya Hai terakhir ini cepat menguap oke Hai bagian bawahnya sih masih aman ya karena untuk komponen itu adanya di bagian atas Hai Oke kita lanjut ke bagian PSU atau power supply nya ya Hai tercobot untuk soket-soketnya Hai jadi disini tidak menggunakan skrup atau bode ya dia cuman slot pakai kuncian aja Hai ini tidak ada yang terbakar ya Hai seperti itu dan untuk memasangnya juga gampang ya tinggal masukin di slot langsung terkunci Oke kita akan coba cek untuk tegangannya apakah ada yang drop atau yang over ya Hai jadi ini metode saya ketika melakukan pengecekan TV mati standby ya mungkin bagi teman-teman yang yang punya metode lain silahkan sharing bagaimana sih kalian Hai melakukan metode pemeriksaan pengecekan dan lain-lainnya ketika mendapat Hai eh TV LED yang mati ya jadi lanjut kayaknya sudah oke ya untuk tegangan sih tidak ada yang tekor ya atau tidak yang drop Hai di bagian untuk output DC ke mainboardnya Hai jadi kemungkinan besar ini masih normal ya jadi kemungkinan besar masih normal karena Hai dilihat dari hasil pengukuran tegangan masih normal kita tidak akan mencoba untuk Hai menyalakan ya Hai menyalakan TV-nya langsung ya kalau tadi kita menyalakan untuk ngetes power supply-nya kita sekarang semuanya kita tes ya mungkin di jalur mana aja yang ada indikasi di kerusakan sini indikatornya sudah nyala dan dia nyamuk kedip-kedip saja ya tidak mau Hai start ya nih do dan suara juga belum muncul ya mungkin karena tidak ada antena kali ya Hai jadi belum bisa mendapatkan siaran Hai Oke nah ini untuk bagian depan kita akan coba lihat dulu ya di bagian backlightnya karena tadi ada berdecit ya di awal tadi ada surah dercitan mungkin ada yang konslet di bagian depan bawah layar ya kita akan lihat melihat apakah ini indikasinya kerusakan di lampu backlightnya atau di ikonnya ya karena tikon ini yang berada di bawah Hai kayak disini saya akan coba buka untuk frame layar ya karena kita akan melihat Hai lampu backlight dan untuk mengecek lampu backlight ini kita harus membongkar frame dan mengeluarkan panel LCD dan berikut pelapisnya ya Hai jadi disini harus dilakukan dengan hati-hati ya karena rentan sekali untuk panel LCD ini pecah ya atau biasanya di ujungnya suka retak jadi disini harus benar hati-hati ya ya oke di sini masih ada sisa-sisa air kita akan coba lap dulu Hai ke kita akan coba keringkan ya pakai disini saya menggunakan lap microfiber ya agar tidak meninggalkan selat-selat ya nanti di panelnya kita bersihkan aja dulu ya karena disini masih tersisa air ya sisa-sisa air gitu seperti itu takutnya nanti pas dinyalakan ada konslet ya kita coba untuk keringkan aja dulu di bagian-bagian pinggir terutama bagian bawah yang ada sambungan ketikonnya ini ya ke modotikon dan flexible yang menuju ke mainboardnya ini ya Terima kasih. Terima kasih. Jadi, alat backup atau handphonenya dimatikan dulu ya. Dan disini sudah ketemu untuk kerusakannya yaitu ada beberapa konsleting dari sini yang terbakar ya. Di bagian lampu backlightnya. Dan ketika saya tes, seperti ini ya. Hasilnya dia kedip-kedip saja. Tidak mau start ya. Nah, bisa dilihat ya di video ya. Jadi, ini kerusakannya. Sementara adalah konsleting di bagian lampu backlight. Ada beberapa jalur yang terbakar dan mungkin ada lampu LED SMD yang sudah mati ya. Oke, segitu saja. Nanti kita lanjut ke video berikutnya.